Halo teman-teman, masih dengan saya, Danjong Elite Kali ini kita akan mereview Sebuah tombak Sebelumnya, saya ucapkan untuk teman-teman semua, Selamat Tahun Baru Semoga di tahun yang baru ini menjadi awal bagi kita semua Untuk menjadi lebih baik daripada tahun-tahun yang kemarin Oke, langsung kita ke video kita kali ini mereview sebuah tombak Ini tombaknya Landahnya ini dari kayu cendana Jawa Dan tombaknya sendiri Berdapur Tombak Kuntul Ngelanga Sebuah tombak Loop 3 Ini, 1, 2, 3 Tombaknya cukup Pipis Tipis Cuma tidak mengurangi kekuatannya Dan diperkirakan Tombak ini Masa Pembuatannya Yaitu pada masa Mataram Islam Atau Mataram Sinopaten Seperti ini bilahnya teman-teman Bentuknya Ini Metuknya Ini bilah tombaknya Kali ini yang akan kita bahas adalah Filosofi dari Tombak Kuntul Ngelanga ini Seperti teman-teman semua ketahui Bahwa sebilah tosan aji Baik itu tombak keris Ataupun yang lainnya Itu merupakan Perwujudan doa Dari Sang empu Pembikin bilahnya Dan juga Perwujudan doa Dari Pemesan Atau Orang yang Menghendaki Sebuah Tosan aji Pada saat itu Pada saat pembuatannya Kala itu Jadi Bisa dibilang Bahwa Tosan aji ini Adalah Sebuah Doa yang Terbendakan Puntul Ngelanga Sendiri ini Ini Merupakan Tosan aji Yang Berorientasi Pada Sebuah Doa Dari Sang empu Yang terwujudkan Kedalam Benda ini Merupakan Benda Yang Bertujuan Untuk Sirep Oke Sirep Ini Contoh Sederhananya Bahwa Sirep Itu Adalah Peredam Peredam Misalnya Seperti ini Pada Masyarakat Jawa dulu Itu terkenal Ada Sebuah Laku Atau Apapun Yang dapat Membuat Seseorang Atau Lingkungan Seseorang Tersebut Itu Menjadi Sirep Menjadi Ngantuk Berat Faham ya Jadi Untuk Tosan aji Ini Sendiri Memang Berfungsi Untuk Sirep Cuman Jangan Kita Persempit Pengartian Sirep Ini Membuat Membuat Orang Tertidur Jangan Cuman Seperti Itu Bahwa Sirep Ini Juga Bisa Merupakan Peredam Misalkan Sebuah Prahara Atau Apapun Atau Peristiwa Atau Masalah Yang Besar Problem Yang Besar Itu Biar Bisa Redah Itu Orang Dulu Menyebutnya Juga Sirep Seperti Misalkan Kondisi Saat Ini Yang Kita Ini Lagi Di Tengah Pandemi Itu Juga Alangkah Baiknya Jika Kita Berdoa Agar Agar Supaya Pandemi Ini Lekas Sirep Atau Lekas Sirep Jadi Bisa Seperti Itu Bukan Cuman Sirep Sirep Dari Orang Yang Semula Tidak Tidak Ngantuk Dibikin Untuk Ngantuk Dan Tertidur Nah Cuman Gara 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 Memang Ya Yang Namanya Juga Manusia Dan Penyalah Gunaan Sebuah Benda Penyalah Gunaan Sebuah Power Dari Benda Tosan Aji Itu Kadang Juga Banyak Terjadi Jadi Banyak Cerita-cerita Di Masyarakat Jawa Itu Dulu Sirep Itu Adalah Semacam Ilmu Wajib Dari Maling Misalkan Membuat Si Tuan rumah Itu Tersirep Tertidur Sehingga Dia Leluasa Untuk Masuk Ke rumah Dan Mengambil Benda-benda Itu Cuman Salah Satu Penyalah Gunaan Saja Dan Reportnya Itu Justru Menjadi Terformat Kedalam Pemikiran Masyarakat Kita Bahwa Sirep Itu Sebatas Itu Oke Jadi Saya Harap Video Saya Ini Bisa Memberikan Sedikit Pencerahan Bagi Teman-teman Semua Bahwa Ilmu Sirep Itu Tidak Sekecil Itu Tidak Sebatas Itu Bahwa Ilmu Sirep Itu Bukan Sesuatu Hal Yang Buruk Oke Tapi Juga Terlu Sebagai Catatan Untuk Teman-teman Semua Bahwa Tosan Aji Ini Merupakan Doa Yang Terbendakan Artinya Bahwa Segala Sesuatu Itu Terjadi Memang Atas Seizin Tuhan Jadi Ini Merupakan Doa Saja Orang-orang Dahulu Itu Dalam Membikinnya Ini Juga Berorientasi Terhadap Doa-doa Semoga Tosan Aji Ini Setelah Jadi Dapat Menimbulkan Efek Sirep Seperti Itu Cuman Untuk Terjadinya Sesuatu Itu Adalah Otoritas Tuhan Sepenuhnya Kita Sebagai Makhluknya Sebagai Manusia Cuman Bisa Berusaha Dan Berdoa Nah Disinilah Tosan Tosan Dari Berbagai Usaha Dan Juga Di Akhiri Dengan Doa Ya teman-teman Semoga Video ini Bermanfaat Dapat Memberikan Pengetahuan Bagi teman-teman Semua Dan Dapat Memberikan Pemahaman Yang Baru Bagi Teman-teman Semua Tentang Apa Ibu Silo Oke Selamat Menikmati Videonya Kalau Dirasa Bermanfaat Tolong Di Share Ke Teman-teman Selamat Tahun Baru Salam Sehat Selalu Pemahaman Semua لي Sepet Tambahama Semua Terima Sepet Set Apet Any